Kita coba lihat Kelabunya Weh mantap Weh weh giring guys Loh 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 giringnya lompat lompatan Eh eh Ngapain nyemplung Halo temen dunia satwa Balik lagi di channel saya dunia satwa Nah guys malam hari ini kita tetap menghambur-hamburkan uang Dan kita unboxing paketan sebesar ini guys Nih kalian lihat Ini kira-kira isinya apa Langsung aja yuk kita unboxing di bawah kita lewat sini guys Nah kita langsung menuju tempat buat unboxingan Nah disini guys Hah tapi sebelum unboxing ini malam-malam Esnya masih pada berisik Ampun dah Weh satu udah ngeglodok-glodok tuh guys Tuh Yang satu udah masuk ke dalam glodok Yang ini belum nih dua nih Yang bawah belum Yang bawah itu saya pengen kasih lampu Karena kayaknya agak kedinginan gitu guys Oke Yang ini juga salah satunya udah masuk ke dalam glodok Tuh Ini mong paraket ya waktu itu kita unboxing Terus Lebihnya udah aman sih Tapi ini malam-malam malah pada teriak-teriak lagi Ini baru cukup malam Dan kita harus tetap unboxing paketan yang baru datang Karena kalau gak ada unboxing kasihan yuk Kita balik lagi ke situ Kita unboxing guys Ini kalau lewat sini malesnya tuh berpasir guys Karena sebenarnya salah tempat saya tuh Tadinya harusnya gak kepikiran ada tangga Harusnya pasir itu gak disini guys Harusnya pasir itu di bawah tangga Nah disitu tuh Harusnya pasir Tapi Karena Ya yaudah Manggung kan kita mau betulin lagi Atau kita mau rapihin lagi udah mager banget Yaudah deh biarin deh Nanti tapi mungkin next bakalan saya betulin Pasir saya pindah di bawah tangga Oke Langsung kita fokus ke paketan Yang baru kita beli lagi guys Nah ini dia nih Paketannya Sebelum kita unboxing seperti biasa Kita harus lihat dulu Sekeliling paketan Nah Ini ada lubang udara Ini lubang udaranya 1, 2 Mana lagi nih Ini kanan kiri kayaknya gak ada Oh belakangnya ada nih 3, 4 Ada 4 lubang udara Ini gak ada suaranya nih guys Di dalam guys Pastinya kalian tau dong Saya mau unboxing apa Bentar saya mau ambil dulu cutternya Oke Ini dia cutternya Nah Kita mau unboxing hewan yang berhubungan ada di bawah ini guys Ini kalau gak ditutup kabur Kita tutup aja dulu Kita langsung aja Buka isi paketannya Langsung Serepet Ah mantap Langsung kita buka lagi Serepet Asik Langsung kita buka Yang intinya Langsung Disini tulisan Jangan dibanting Iyalah isinya hewan Masih mau dibanting Tapi gak tau juga ya Isinya hewan nih orang lain mah Langsung kita buka Aduh Susah banget lagi Ah Udah kebuka guys Dan Isinya Adalah Geng Geng Gini guys Saya tuh sebenarnya agak frustah sih Agak kesel juga Terus Tanpa Pantang semangat gitu guys Saya tetap semangat terus Tapi ya Balik lagi Belum dapet settingan yang pas nih Belum dapet ademnya di merpati guys Jadinya saya beli-beli terus merpati Dan Belinya masih belum terlalu yang mahal-mahal sih guys Belum yang berani yang terah-terah Apapun burung-burung mewah yang Ngolongnya kenceng Dan lain-lain Saya gak berani guys Karena belum dapet settingan yang pas buat merpati Ini nih Saya beli merpati giring lagi guys Abongan Masa iya Ilep Kagak Kagak giring disini guys Aduh Sebel banget saya Beli merpati giring Sampai sini kagak giring Kemarin yang ini nih Yang ada di dalam dong-dang Itu kan Kita review kabur-kaburan guys Eh pas nyampe Dalam kandang Dia patok-patokan Dia giring Kan nyebelin Ntar kita tes lagi nih Mudah-mudahan dia giring guys Nah ini betinanya nih Ini betina Yang baru kita beli guys Tuh Sayapnya sih biasa aja nih Kalau misalnya dilihat Ini tebel sih tulangan sayap Tapi lancip-lancip banget guys Dan ini sayapnya grepes juga nih Tuh Saya gak tau kalau di merpati Kalau grepes-grepes ini karena apa Mungkin kutu atau Parasit atau apa Saya kurang paham juga guys Tuh Ini pada grepes kayak gini nih Tuh Ada grepes-grepes Ekor sih lumayan Tapi ekornya gak nyendok guys Kalau kata aja tuh Merpati yang bagus tuh ekornya nyendok Tapi ini badan betinanya bagus Gendut Makannya juga oke Banyak Kelepekannya kita coba tes Uh Kelepekannya lumayan guys Uh Mantap Ini warnanya coklat Ini warnanya coklat Mewah sih lumayan Eh enggak deh Betinanya jelek Agak bulat gitu Kita coba cek jantannya Ini kita masukin aja deh dulu betinanya guys Biar gak ribet Ini saya ganjel pake kain Soalnya kabur nih Yang kelabu nih Suka kabur lewat atas Nah sip Enggak Aman Oke kita lanjut Ambil yang jantannya Ini jantannya tadi udah dites guys Terbangnya enak guys Makanya saya beli Loh 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 Berantem Oh enggak Oh iya berantem guys Tuh Masa betina sama jantan berantem sih Loh loh kalian lihat tuh Tuh Yang coklat berantem sama kelabu Buset ini betinanya Berani banget guys Loh 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 Berantem juga ini Yah ini gak beres nih Berantem nih yang betina ini Masukin kedus lagi aja deh Ini berantem guys Saya masukin kedus lagi Betinanya Ini kita review jantannya dulu guys Ini jantannya tadi udah dites Dan lumayan turunnya Agak Kenceng lah Tapi badannya masih kosong guys Badannya masih Kurus Agak kurus sih Tapi gak kurus-kurus banget tuh Badannya tulangannya masih belum gemuk Belum keisi Ini warna coklat Tapi Sayapnya tuh Cakep guys Sayapnya bulet-bulet Tapi yang ujung-ujung ini pada rusak nih Tiga helai Rusak Satu Dua Tiga Gak bagus Kalau yang sebelah sini Ini satu Yang ujung sama yang sebelah sini nih Ini rusak Tapi larnya bagus tuh Mantap ya Oke Ini yang merpati keberapa ya Yang saya beli ya Ada mungkin sekitar 5-10 pasang kali Saya udah beli Dan belum ada yang giring sampai saat ini guys Ngebelin banget Saya beli-beli merpati terus Dan akhirnya di atas Numpuk banyak guys Sebagian udah dikasih ke Eja sih Tapi Saya masih greget gitu Kok di Eja bisa giring Desainya gak bisa giring gitu Saya masih nyari settingan-settingan yang pas Buat timer mati guys Ini tadi saya beli giringnya Kita coba tes guys Disini giring apa kagak nih guys Oke Ini kita coba tes Kelabunya saya keluarin kali ya Buat Bekur-bekuran Betinanya yang ini nih Yang coklat Oke Saya keluarin Mudah-mudahan gak kabur nih Oke Dia udah mau ngebekur nih Yang labu Kayaknya udah nyaman Udah gak terlalu Gerabakan banget Loh Dia malah turun Loh kok minum lagi Tadi udah dikasih minum Ya ampun Bekasih segitu panasnya apa Dikit-dikit minum Dikit-dikit aus guys Eh nih nih Bekurin nih Ini ada betina nih Cakep ini Ayo Cepetan bekurin Wih Naik-naik dong Naik dong Naik dong Ya malah di pojokan ya guys Asli Burung pada aus Kalau ya disini ya Padahal dikasih air minum juga guys Disini guys Tapi ngeliat air Pada Ngincernya ke air Ayo cepetan Wih Bekurin Ini kayaknya giring sih Sama yang hitam Kita coba nih Coklatnya Coklatnya gagah ya Badannya gede banget Tempel guys Ini giring nih Sama coklat yang ini Betinanya nih Ini Sini Eh 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 Wih Sini Sini Loh Bengong juga Nge-sini Kaget nih Eh 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 Ngebelin nih Nih Ini betina kamu Wih Makanya gak kenal nih Kamu malah ngebekurin Aduh Asli ngebelin banget Padahal tongkrongannya keren ya Coklatnya ya Gagah Gede Apakah pas lagi ngebekur Ini kayaknya sih Yang kelabu giring nih guys Tuh Kelabu udah ngecerbetinannya mulu nih Kita coba Lah Kepleset lagi tuh Ya yang coklat Oh minum juga guys Baru nyampe aus kali deh Emang merpati mungkin Kerjaannya minum mulu kali ya guys Harus sering dikasih air minum kali guys Padahal disini juga minum Banyak banget guys Oh no 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 Wah giring nih Giring nih Kita masuk aja betina yang ini Kita ambil yang kelabu Yang kelabu giring nih guys Kita coba bekur-bekurin sama yang coklat Yang coklat giringin betinanya dimasukin ke dongdang Nyari betinanya Tadi betinanya di luar kagak nyari Eh diem ini Aduh yang kelabu gak bisa diem lagi Kita coba nih Bekurin sama yang coklat Hmm Nah Coklat beranca juga guys Tuh Bekur mulia Ayo mudah-mudahan dikawinin Uh langsung kawin guys Uh yang coklat mantep guys Langsung kawin bos Kita coba lihat Kelabunya Weee Mantap Weee Weee Giring guys Loh 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 Giringnya lompat-lompatan Eh Eh Ngapain nyemplung weee Eh 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 Lah Giringnya hilang Lah Oh bingung dia guys Bingung dia Tapi mantap guys Lumayan langsung Eh asli ini kelabu panikan dia guys yang coklat kabur dia baru pertama kali ngeliat kura-kura nih yang coklat nih ayo lo ayo lo ini betinanya nih ini betina kamu nih nah jiring juga guys tapi jiringnya gak kuat yang coklat kenapa tuh kayak mau buntah guys langsung nyariin betinanya tuh bunyi nguk nguk kita coba lagi bekurin loh 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 yang coklat kayak mau muntah guys sehat gak ya apa kaget kali ya ayo dong loh gak di bekurin guys ayo bekurin dong loh 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 ini betinanya gak bisa diem juga dengar ti dengar ti kayak janteng sawan nih baru nyampe itu kenapa tuh guys kalau kayak gitu guys dia mau muntah apa mau ngelolohin nah kalau suara kayak gini saya tau nih dia nyari betinaannya dia nih kita coba aja nih yang kelabu yang kelabu belum belum ngerespon karena betinanya belum dikawinin sama yang coklat ini ayo oi wah nyebelin guys asli ini kedua ini kelabu saya turunin aja nih ayo ayo loh 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 yang coklat iya naik ke atas kura-kura ayo ini betina nih betina kamu nih dah dia malah di atas kura-kura lagi ayo ini kayak giring nih wuih giring nih guys ayo tapi kok gitu ya kayak mau muntah-muntah gitu guys eh nih lah yang kelabu malah masuk ke dalam dongdang ngapain coba dia itu sumpah yang kelabu kelakuannya aneh guys tadi gilaan di dalam dongdang dia malah keluar sekarang dari luar malah masuk ke dalam dongdang benda itu yang kelabu aneh banget eh nih ini yang jantan kenapa ya aduh gak beres nih guys ini yang jantan kenapa nih kayak mau muntah-muntah gitu guys oh ini ada isi makanan sama air guys mungkin tadi kelop-klop dia jadi kayak mau muntah gitu guys tuh soalnya temboloknya penuh banget kayaknya harus diistirahatin deh ini burung baru sampe tapi udah lumayan sih agak giring guys walaupun gak giring banget tapi lumayan lah mau ada jalan sekali dua kalinya tadi sih saya udah ngecek burungnya turunnya bagus terus juga tadi saya gak tau ini burung baru makan ternyata sayang banget ya burungnya nyampe sini gak terlalu giring keras tapi yang jelas ini burung sempet giring enak tadi saya udah ngecek juga giringannya pas nyampe rumah giringnya mantap lagi tapi lumayan sih ngelirik nyariin ceweannya oke walaupun ini belum keras banget ya giringnya tadi sih di tempat di lapaknya itu keras guys kemenurut saya guys giringannya guys pas nyampe sini mungkin kaget mungkin besoknya giringnya enak nih kita coba aja besok kita lepasin ini nih merpatinya nih oke deh guys mungkin skin content kali ini mudah-mudahan menghibur kalian bermanfaat sih enggak yang jelas saya agak kesel main merpati karena gak ada yang giring-giring walaupun saya beli tuh selalu yang giring guys pas nyampe rumah kaget giring saya udah baca komentar-komentar kalian dari yang dimasukin basic dimandikin dan lain-lain saya udah baca dan saya udah terapin tapi belum ada yang giring-giring guys mungkin ini tempatnya ataupun saya kurang cocok main di merpati lagi saya bingung padahal dulu bener-bener pelihara merpati itu banyak guys dan ada yang giring beberapa gitu dan ya dulu istilahnya main merpatinya saya gak tau istilahnya merpati-tomrang ya merpati-tomrang ya tapi mungkin ini bakal jadi merpati-tomrang lagi guys saya lepasin aja nanti di atap rumah guys pokoknya jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka konten ini dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Jirisatwa supaya kita lupa membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat temen-temen semua di rumah oke pokoknya jangan lupa buat temen-temen tulis di kolom komentar juga kira-kira konten apa yang seru nanti saya buatin konten buat temen-temen semua di rumah oke saya sama merpati yang baru ini mohon pamit sampai jumpa di konten yang berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax